Intro Kita akan menjelaskan disini Adab-adab membaca Al-Quran Yang pertama Keadaan orang yang membaca Orang yang membaca Al-Quran Adabnya yang pertama Memiliki wudhu Walaupun Al-Quran itu Boleh dibaca Bagi orang yang tidak memiliki Wudhu Akan tetapi Pahalanya Tidak seperti Orang yang memiliki Wudhu Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Talib Beliau mengatakan Siapa yang membaca Al-Quran Tanpa memiliki Tanpa memiliki wudhu Maka per huruf 10 Kebaikan Tapi kalau dia membacanya dengan wudhu Orang yang membaca Al-Quran Di luar solat Dengan memiliki wudhu Maka per hurufnya 25 kebaikan Jadi kalau Jadi kalau punya wudhu Jadi kalau punya wudhu Membaca Al-Quran di luar solat Per hurufnya 25 kebaikan Tanpa wudhu Hanya 10 Kebaikan Terpaut 15 Karena itu Orang yang membaca Al-Quran Pertama Dianjurkan Adabnya Memiliki Wudhu Lalu Wa kifan Ala hai atil adabi wa sukun Tenang Dan Adab Kepada Al-Quran Jadi ada yang Memantau Ataupun Tidak Karena yang Kita pegang Al-Quran Yang Didengar oleh Teringat kita adalah Kalamnya Allah Maka kita perlu Adab dan Ketenangan Jadi harus Presiden Menyampaikan Adabnya Itu Jangan ngobrol Dengarkan Dengarkan Kemudian Jangan Mainan Tenang Latikan Proklamasi itu dilakukan Semuanya diem Kayak patung Padahal Buatan Manusia Yang mungkin Juga banyak Kesalahan yang tersembunyi Dilakukannya Tapi Karena Memuliakan Simbol Negara Al-Quran Bukan Kalamnya Manusia Sehebat Apapun Manusia Memiliki Kesalahan Memiliki Kekurangan Tapi ini Kalamnya Allah Duduknya Adab Tenang Baik Dia saat Berdiri Membacanya Ataupun Duduk Duduk Butuk Adab Faham Ini Itu yang Kedua Yang ketiga Mustaq Bilal Qiblah Menghadap Qiblat Mutrikon Raksahu Menundukkan Kepalanya Tidak Duduk Dengan Simbol Orang-orang Yang sombong Duduk Dengan Sikapnya Orang Yang rendah hati Bukan Duduk Seperti Orang Yang Yang sombong Bahkan Diibaratkan Duduknya Itu Seperti Duduknya Seorang Murid Di hadapan Gurunya Bahkan Bahkan Dianjurkan Disini Duduknya Itu Seperti Tawaruk Bahkan Lebih sempurna Lagi Saat Membaca Al-Quran Itu Memakai Wangian Dan Membakar Bukhur Kalau Memang Ia Punya Juga Memakai Siwak Sebagaimana Direwatkan oleh Imam Ibn Mahajah Dari Sayyina Ali Afwah Hukum Turugul Gur'an Fatayibu Habis Siwak Mulut-mulut Kalian Itu Adalah Jalan Al-Quran Tidak Keluar Huruf-huruf Al-Quran Kecuali Lewat Mulut Mulut Kita Ini Seperti Jalannya Makap Wangikan Baguskan Jalan Tadi Itu Dengan Siwak Jadi Orang Yang Membaca Al-Quran Dia Harus Memiliki Dianjurkan Memiliki Wudhu Tenang Dan Adab Baik Saat Berdiri Atau Duduk Membaca Al-Qur'annya Menghadap Qiblat Menunduk Kekanbalah Duduk Dengan Tawadhu Duduknya Seperti Duduknya Orang Yang Tawadhu Lah Paling Afzalnya Keadaan Membaca Al-Quran Dimana Kapan Paling Afzalnya Itu Membaca Al-Quran Di dalam Solat Dengan Berdiri Apalagi Di masjid Dalam Solat Membaca Al-Quran Di Masjid Itu Para Salaf Mereka Memiliki Rutinitas Menghatamkan Al-Quran Di dalam Solat Ada Rutinitas Menghatamkan Al-Quran Di luar Solat Berbeda Ini Gak Sama Dalam Solat Sendiri Di luar Solat Sendiri Itu Rutinitas Para Para Salaf Karena Itu Kalau kita Membaca Riwayat Mereka Mereka Kita dapatkan Seperti Imam Musyafi'i di bulan Ramadan Menghatamkan Al-Quran Setiap Tiga hari Sekali Nanti ada Ulama ini Awliya ini Menghatamkan Al-Quran Di solatnya Per hari Atau Per dua hari Atau Per tiga hari Sekali Di luar solat Ada hataman Sendiri Itu Afdolnya Dan Di dalam Solat Kita Membaca Al-Quran Itu Per hurufnya Seratus Kebaikan Kalau kita Membaca Al-Quran Di dalam Solat Itu Per hurufnya Seratus Kebaikan Kalau Solatnya Dengan Berdiri Kalau Solatnya Dengan Duduk Maka Per hurufnya Lima Puluh Kebaikan Faham ini ya Itu Pertama Nanti Yang kedua Ukuran Bacaan Yang kita Baca Dari Al-Quran Pertama Orangnya Kemudian Ukuran Yang Dibaca